oke perkenalkan lagi nama saya Eka Widandare dari tim domestik BCF disini juga sudah gabung ada Mbak Wina Mbak Wina sama dari tim domestik juga selamat siang Mbak Wina selamat siang Pak Naris, Eka dan semua teman-teman oke ini yang teman-teman magang dan relawan boleh on cam aja ya biar kita lebih apa namanya lebih tahu nih orang-orangnya yang mana aja dan lebih dekat juga ya gitu Pak oke izin ini juga ya saya share masih ada beberapa yang gabung ya saya masukkan ke sudah masuk ya mungkin ya Pak Naris, Mbak Wina sudah masuk sudah ya sudah ada kelihatan sudah masuk ya oke nah disini teman-teman semuanya sesuai dengan jadwal ini ya salah satu kegiatan di kampus leader ini yaitu untuk meningkatkan mutu ya program kerja atau kampus leader program gitu dan hari ini Alhamdulillah pemateri kita dengan Pak Abdul Naris Agam bisa kita panggil Pak Naris aja mungkin ya Pak selaku direktur eksekutif Sari Batang dan juga beliau ini merupakan baki graduate fellowship si pun khas di 2013 nah beliau juga sudah ini ya sedang aktif di beberapa lembaga gitu ya sekarang ya maaf ya ini saya sepertinya ada ini ya distract suara dah luar karena sedang wifi juga ya Naris, Mbak Wina dan teman-teman semua one up oke lanjut dengan tema penguatan grassroots dalam implementasi dan peningkatan kerjasama lembaga sosial dengan stakeholders nasional maupun nasional ini disini juga sedikit saya informasikan kembali gitu ya Pak untuk kampus leader ini itu ada dua program utamanya itu untuk internship atau magang dan juga volunteer atau relawan nah disini juga untuk programnya itu lebih menguatkan kepada kapasitas pemimpinan atau leadership kepada setelahnya lalu penguatan empati sosial sesuai dengan tujuan poin-poin SDGs di 2030 dalam pengimplementasian kerja lapangan mereka gitu selain implementasi keilmuan mereka masing-masing gitu disini juga kita di program ini masih fokus di dua bidang itu peduli anak dan lingkungan itu di lembaga sosial BLI lalu di pendampingan pesen TBC itu di pejuang tangguh peta disini juga ada beberapa divisi gitu ya dari perencanaan dan pengembangan advokasi komunikasi fundraising dan IT database disini juga yang sudah gabung ini macam-macam ya Pak ada dari beberapa divisi juga IT database gitu selain advokasi dan juga perencanaan oke selanjutnya saya sih pemaparan materi mungkinnya dari Pak Naris dan disini mungkin saya juga ini kita mengenal tentang Pak Haris seperti apa gitu ya oke baik saya serahkan mungkin pada Pak Haris untuk memaparkan materi dan perkenalan mungkin ya di awal baik kami persilakan terima kasih moderator Mbak Eka saya terima kasih pertama-tama ucapkan pada BCF ya yang selama ini membantu saya kemudian terima kasih Mbak Wina dari BCF Mbak Eka kemudian beberapa teman-temannya nanti setelah saya perkenalan mungkin teman-teman yang lain perkenalan juga ya biar kita saling kenal boleh saya 2017 baru selesai S2 kebetulan S2-nya dibiayai oleh BCF bagi Center Foundation S1 SMA SMP SD beasiswa terus ya dulu dulu Pak Embang cerita naris ini komunitasnya dari mana dulu saya pemulung waktu kecil pemulung mulai SD sampai SMA SMA saya sudah rajin menulis bikin berita akhirnya keluar dari lingkungan pemulung kemudian dapat beasiswa terus sampai selesai S2 saat ini yang ditulis itu Direktur Eksekutif Saribatang memang lagi vakum tapi teman-teman di Saribatang masih tetap membina anak-anak sekarang saya lagi dikontrak oleh lembaga studi kebijakan publik kerjasama dengan USAID itu pendanaan dari Amerika untuk membantu mengadvokasi 6 kabupaten 2 kota 4 kabupaten untuk kebijakan publik nanti saya akan jelaskan di beberapa slide terkait itu saya kira itu tapi sekarang banyak jadi volunteer untuk penjagaan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih sampai sekarang itu saja sih lebihnya nanti dibaca sendiri CV-nya nanti materinya CV itu kemudian sekarang sudah menikah anak anak saya sudah 5 2 biologis 3 biologis 2 ideologis ya jadi 2 anak angkat saya itu jadi belum menikah saya sudah punya anak sebetulnya sudah angkat anak itu sekarang menyekolahkan sekarang banyak aktif di beberapa organisasi untuk membantu adik-adik motivasi untuk supaya mereka bisa sekolah saya kira itu perkenalan sikat saya nanti dibaca di CV ini mungkin teman-teman yang lain juga bisa perkenalannya ini ada Steven ada Nadira supaya kita saling kenal suatu saya ke Jakarta ketemu teman-teman atau ke Tangerah saya pandu aja langsung bisa ya Mba Ika ya boleh silahkan Steven pertama Steven silahkan perkenalannya Steven ya Pak selamat siang Pak Naris ya Pak ya saya Steven Poradis Syarial dari Universitas Bakri kebetulan tanggal 21 kemarin baru aja wisuda Pak saya dari program perencanaan ditempatin di BRI Pak terima kasih Oke silahkan Lukman Lukman Hakim Baik Pak terima kasih Pak kesempatannya perkenalkan nama saya Lukman Hakim saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta saat ini lagi magang dari Bakri ditempatin di Yayasan Pejuang Tangguh TBRO Peta di Jakarta Timur terima kasih Pak Bergerak di isu apa Lukman Eliminasi TB Pak Oh TB ya oke silahkan Nadira Selamat siang Pak Naris dan Mbak Eka dan teman-teman semuanya saya Nadira Kamilia dari Universitas Bakri dan saat ini saya magang di BLI dari di divisi advokasi dan semuanya mohon maaf Bapak saya sedang bekerja jadinya agak off-camp on-camp gitu ya Bapak ya salam kenal Bapak Naris mohon dibantu diberikan ilmunya ya oke silahkan Lala selamat tiang Pak Naris saya Kak dan Nama saya Lala Andriani saya mahasiswa ilmu politik Universitas Bakri saya ditempatkan untuk magang di penual setari Indonesia di divisi advokasi Pak di isu apa Lala di isu apa namanya lingkungan Pak jadi kalau di BLI itu mereka apa namanya kayak membuat magot dari sampah gitu Pak dari sampah organik oke Mbak Webi on ya Mbak Webi Nadira oh udah ya Nadira sorry Amat Fosan selamat siang ya Pak Pak Naris terkenalkan nama saya Amat Fosan Kamil saya ilmu komunikasi UNJ dan sekarang saya ditempatkan di PETA ESN Pejuang Tangguh TBRO terima kasih Pak oke sama Steven ya iya sama kayak Lukman juga Pak tadi oke Mbak Webi silahkan Mbak Webi Baik maaf tadi ada terakhir sedikit Assalamualaikum Wr Wb perkenalkan nama saya Wibi Salsabila saya dari Universitas Segeri Jakarta sama sama dengan Lukman dan juga Ahmad Fosan jurusannya jurusannya juga sama di ilmu komunikasi dan Manggeng di PETA oke silahkan Kristono iya selamat siang Pak Naris Mbak Webi dan Mbak Eka dan semua teman-teman perkenalkan nama saya Kristono dari Universitas Batri jurusan informatika dan saat ini saya ditempatkan di Pejuang Tangguh TBR dari Divisi IT dan Database terima kasih terima kasih Kristono kemudian Isninda Isnindia silahkan selamat siang semuanya perkenalkan nama saya Isnindia Putri Frebriana dari Universitas Bakri jurusan ilmu politik kehubungan internasional terima kasih oke selanjutnya Lala eh Naza Naza ya selamat siang Assalamualaikum Wb perkenalkan nama saya Naza Setiazura saya dari Universitas Bakri informatika jurusannya saya lagi ditempatin di PETA Pak Pejuang Tangguh TBRO saya di Divisi IT dan Database Pak terima kasih oke Nadia Atul silahkan Nadia Atul oh ya mohon maaf Pak saya Nadia Atul mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ya ditempatkan di PETA dari Divisi Fundraising oke Mbak Wina bisa Mbak Wina bisa Pak selamat siang semuanya selamat siang terutama buat Pak Naris wah terima kasih Pak atas kesempatannya sudah mau menjadi pembicara untuk teman-teman magang dan juga disini kita juga mengundang untuk teman-teman relawan saat ini kita juga sedang membuka program relawan untuk tiga lembaga juga yang fokus di isu lingkungan dan juga isu kesehatan di TBCRO dan saat ini sedang progres jadi kita butuh sekali masukan dari Pak Naris yang sudah sangat berpengalaman untuk pada didangnya salam kenal ya Pak Naris saya juga nih kebetulan S2 di gender U ini Pak kayaknya kita satu didang nih Pak tapi tetap harus mendapatkan ilmu dari Pak Naris sebagai empunya senior nih oke Pak terima kasih ya Pak atas kesempatan hadirnya dan diskusinya dan juga semangat untuk teman-teman mahasiswa ya dan selamat untuk Steven yang sudah sarjana ya terima kasih Mbak ya terima kasih Mbak Winam baik kamu perkenalan diri sepertinya cukup kalau diri saya Pak terkenal ya saya ada satu orang nih masih ada nih Beli Beli silakan ini Florence silakan kami tadi sedang dikenalan nih Pak Uplo dari peserta magang dan juga relawan kalau oke silakan kenalkan nama saya Florence Stefani biasa dipanggil Reren saya dari Fakultas Hukum dari UNIF Atma Jaya Jogja terima kasih terima kasih saya terima kasih pada teman-teman yang mau perkenalan diri ini saya lihat pesertaannya sedikit makanya kita buka kelas perkenalan diri sesi perkenal di undangan sebetulnya ini kita banyak share saya nggak tahu ini saya nggak baca profil teman-teman kerjanya teman-teman di bidang apa ini mau advokasi apa tapi saya bicara umum saja tentang sebetulnya saya selama ini kerja apa ya ini saya akan share slide saya ini ya selama ini saya kerja dengan NGO NGO lokal dan nasional ini kita bagaimana proses-proses kebijakan ini kita advokasi apakah itu isu lingkungan tadi ada yang cerita tentang manggot ya bagaimana mengolah sampah dari rumah kemudian diternak jadi manggot dan perubahan itu kebetulan tahun ini saya lakukan juga di kota Palopo ya kemudian kemudian relawan saya mulai dari SMP sudah jadi volunteer ya jadi kita nanti akan berbagi pengalaman tentang menjadi volunteer untuk pendampingan kasus perempuan dan anak ya yang sangat sulit dipecahkan kalau berkasus ya kalau teman-teman lihat beberapa hari media ini yang tentang lapor polisi dari Lugu Utara kebetulan kami yang bikin itu makanya jadi heboh satu Indonesia ya ya itu teman-teman bisa lihat di berita-berita sampai sekarang kasusnya juga nggak selesai ya padahal itu kasus tahun 2019 awalnya itu ditangani di kebetulan di divisi saya untuk sekarang sebetulnya ini teman-teman saya dengan beberapa teman di kantornya lagi mendorong enam isu untuk advokasi ya di ribut ya ada suara anak-anak menangis ya nggak ya tidak terlalu terdengar Pak oh ya oke anak saya nangis di bawah ya untuk ini ada enam isu tematik ini di ICJ Makassar dengan mereka membentuk forum namanya forum belajar anak milenial jadi ada forum kumpulan dari beberapa orang individu dan lembaga ini mendorong advokasi di kota Makassar ini tentang bagaimana toleransi dan ruang ekspresi bagi generasi muda di kota Makassar kalau teman-teman lihat fakta di Makassar ini orang sering berkelahi berantem perang-perang kelompok tawuran ini cukup besar kemudian terakhir ini yang kasus bom gerija katedral ya itu teman-teman bantu untuk bahwa itu kegiatan oknum ya bukan atas nama agama itu juga di advokasi kemudian ini dengan Yasmit ini kebetulan di Pangkep Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan ini ini kita dorong bagaimana kesehatan ibu dan bayi baru lahir ini bagaimana layanannya kebetulan di sana itu geografinya ada perkotaan pegunungan dan laut jadi kabupaten itu tiga geografinya itu sangat kompleks ya sehingga model layanan kesehatan ibu bayi baru lahir ini butuh banyak intervensi makanya ini juga didorong bagaimana menyiapkan ambulans laut bagaimana menyiapkan ambulans dari yang pegunungan kalau perkotaan sih agak aman kemudian di tiga ini ini tentang bagaimana mengadvokasi Dinas Kependudukan dan Jatan Sipir khusus untuk administrasi Kependudukan di baru ini modelnya ini layanan masih harus ke kantor catatan sipil makanya ini kita dorong bagaimana layanan administrasi Kependudukan itu selesainya di tingkat desa jadi orang tidak terlalu jauh ke kota untuk hanya mengurus menerbitkan KTP saja atau kartu keluarga tapi bagaimana mendorong pemerintah desa ini bisa terbit di situ kemudian empat ini ini tadi ada teman-teman yang isu manggot ini kebetulan juga di Palopo ini kami dengan YBS YSAN Bumi Saweri Gadig dan Forum Belajar Mapacing ini kita mendorong ini tentang sampah bagaimana sampah diolah dari rumah ini kemudian menternak manggot di rumahnya sehingga menjadi nilai ekonomi selain selain mengurangi sampah yang ke pembuangan akhir sampah ini juga bisa menjadi sumber ekonomi baru di rumah tangga kalau model di Makassar sih lebih lebih tapi kalau melihat data sih lebih banyak sampah rumah tangga kalau melihat data Indonesia tapi kalau model di Makassar ini modelnya dia bank sampah jadi sampah-sampah ini dikumpul di rumah kemudian bisa ditukar beras tukar dengan gas itu itu dikelola dengan UPTD persampahan kemudian ini dengan lu utara ini kami mendorong bagaimana anggaran desa yang responsif dan inklusif untuk warga kemudian yang terakhir ini dengan PDNA kami mendorong di Kabupaten Belukumba ini bagaimana sistem rujukan kegawat daruratan karena di Sulsal ini untuk data AKI dan angka kematian ibu dan angka kematian bayi paling tinggi ini di Belukumba makanya kami dorong ini karena untuk layanan-layanan rumah sakit lumayan jauh dari desa model advokasi yang kami lakukan ini sebetulnya teman-teman bisa banyak browsing tapi kami tidak fokus dengan model satu tapi melalui banyak cara kami melakukan proses-proses legislasi juga juristiksi kemudian pengajuan usul konsep tanding dan pembelaan ini juga banyak dilakukan tadi ada yang dari hukum dari teman-teman hukum ini bisa membuat legal drafting counter draft judicial review litigasi ini biasanya yang paling sederhana ini bikin policy brief untuk itu untuk proses-proses birokrasi ini saya kira teman-teman harus bikin dulu analisis di lembaga masing-masing analisis SWOT apakah mempunyai kekuatan kelemahan kemudian apa tantangan dan hambatan itu harus dipetakan dulu sebelum melakukan proses-proses politik birokrasi ini untuk mempengaruhi penentu kebijakan apakah teman-teman mau dorong ini di tingkat kelurahan berarti harus memetakan situasi kelurahan siapa aktor-aktor kunci di situ sehingga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang di situ ini banyak model bisa melakukan lobby negusiasi mediasi dan kolaborasi kalau sekarang dulu orang head-to-head versus NGO kelompok masyarakat orang rumah sini versus dan pemerintah tapi sekarang lebih banyak model kolaborasi jadi bagaimana ide-ide kita ini dimasukkan ke dalam model perencanaan teman-teman ada dari perencanaan tadi juga ini sistem perencanaan apakah kita melalui musrembang masuknya atau ini langsung loncat tapi kalau di NGO itu selalu berawal dari data fakta yang ada di bawah selalu mendorong melalui musrembang makanya tadi kudan ada wina dari jendel juga ini kalau beberapa contoh musrembang ini juga banyak dilakukan misalnya kalau untuk memberi masukan untuk kebutuhan perempuan itu dibuat musrembang perempuan ada khusus dilakukan musrembang perempuan ada beberapa contoh kabupaten kota ya di Indonesia sekarang lagi ngetrend musrembang anak anak-anak melakukan musrembang membuat usulan memasukkan ke pemerintah ada juga sekarang musrembang untuk teman-teman yang disabilitas itu juga dilakukan untuk mendorong bagaimana kebutuhan yang termarginalkan ini bisa dimasukkan kemudian untuk proses sosialisasi dan mobilisasi ini banyak ya banyak teman-teman mahasiswa yang melakukan ini demo baik dua tahun kemimpinan Jokowi kemarin di demo kemudian yang yang ribut sekali trending topic ini agarnya percuma lapor polisi itu lagi heboh-hebohnya ya percuma lapor polisi itu khusus yang cukup tinggi kemudian ini akan mempengaruhi mempengaruhi semua kebijakan apakah teman-teman mau melakukan ini dengan apakah teman-teman mau melakukan melalui proses legislasi atau proses politik birokrasi atau sosialisasi dan mobilisasi ini tergantung kekuatan dan kelemahan teman-teman setelah melakukan analisis ya biasanya kalau melakukan advokasi kita melakukan analisis ini melihat hambatannya kita apa pulang kita ancaman kita apa kekuatan kita di teman-teman kayak gitu jadi bagian sistem advokasinya saya buat lebih sederhana gini ya ini awalnya untuk 6 kabupaten ini kami melakukan pembentukan tim kemudian paling penting ini tadi ada bagian data dan IT ini teman-teman bisa memanfaatkan teman data dan IT ini bagaimana mengumpulkan informasi informasi apapun yang terkait apa yang akan kita advokasi kemudian kita melakukan analisis data kemudian kita membangun aliansi tapi tidak selamanya harus mengikuti ini kadang kita loncat-loncat dalam advokasi tiba-tiba kita dipanggil kita mau diskusi dengan wali kota ketemu dengan anggota DPR ini ketemu dengan ini ini bisa manapun bisa jadi loncatan yang penting paling paling penting tujuan perubahan kita ini bisa tercapai kita selalu fokus pada tujuan kita ini bisa banyak cara sebetulnya tergantung situasi kondisi lapangan kita kemudian paling penting di catatan tadi alur advokasi ini ini bahan advokasi kita harus akurat tepat lengkap dan menarik 5W dan 1H tadi ada dari komunikasi tentang komunikasi ini bisa nanti dijelaskan kemudian benar advokasi ini sesuai kelompok sasaran jadi kalau ini tentang sampah jadi semua orang yang terlibat aktor-aktor di stakeholder tentang sampah ini harus dilibatkan dalam dalam sini memuat masalah apa yang akan kita advokasi jangan jangan model kayak mahasiswa sekarang demo-demo terus turunkan ini turunkan harga tapi tidak ada solusi ini kita di model advokasi ini harus tuntas harus kita tawarkan kalau sampah banyak ini solusinya apa memperkuat armada menambah insentif untuk pekerja sampah dan lain-lain banyak banyak cara kemudian apa peran-peran stakeholder kita harus petakan siapa-sapa yang akan terlibat nanti ini ada pemotoran stakeholder kemudian ini tadi ada teman-teman ini juga ini bisa membantu untuk data dukung bikin bagan bikin grafik gambar-gambar juga kita harus mempertimbangkan waktu dan tempat kalau kita mau lakukan pengusulan tadi bagian perencana jangan bikin di bulan-bulan 6 untuk usulan untuk ke pemerintah pasti tidak akan terpenuhi ini harus di awal-awal musrembang misalnya dia di November atau Desember jadi awal-awal musrembang ini kita bisa usulkan agar kita lebih berhemat pada anggar kalau dua kota ini kabupaten ini ini sekarang kami lagi menyusun polisi brief untuk merubah kebijakan tapi ini selalu didasari evidence-based jadi fakta-fakta data ini paling paling penting yang harus teman-teman lakukan kalau melakukan advokasi saya tidak tahu ini misalnya tadi ada yang bergerak di TV juga itu TBC maksudnya Eka betul Pak untuk pendampingan kesehatan untuk TV itu apalagi kalau kayak model itu itu sudah didukung dari pusat ada kebijakan di pusat yang punya anggaran yang bagus saya kira itu agak aman yang berat nanti itu kayak manggot itu agak berat untuk situasi itu ini teman-teman bisa browsing juga ini yang paling penting ini adalah dokumen singkat untuk melakukan rekomendasi kebijakan media untuk mengeksplor isu dan salah satu media untuk hasil riset jadi ini bisa kita paparkan riset model riset kita dengan singkat media untuk memberikan masukan kebijakan ini yang paling penting jadi kalau biasanya kami dengan pejabat dengan apa itu jadwalnya sudah ketemu ini cuma kita kasih dokumen saja polisi beri tiga lembar tiga halaman kita kasih kemudian dia baca oh iya penting ini ini bisa bahaya ini kalau tidak dilakukan itu harus ide-ide itu muncul di dalam tulisan polisi briefing parameter untuk tulisan polisi briefing ini sebetulnya ada tiga ini adalah dokumen berdiri sendiri isunya satu topik single topik tidak lebih dari empat halaman hanya seribu lima ratus kata ini apalagi kalau dengan pejabat kita mendorong isu-isu yang spesifik itu betul-betul kalau ini juga teman-teman harus menentukan aktor kunci misalnya kalau isu TB ini ini dinasa apa saja yang bisa terlibat kalau isu perempuan dan anak ini dengan dinasa apa yang bisa terlibat isu sampah ini dengan dinasa apa yang bisa terlibat sampai nanti menentukan oh ini juru kunci untuk kalau kita melakukan advokasi sehingga teman-teman tidak terkuras energinya mengadvokasi sesuatu kemudian salah sasaran itu banyak sekali karena teman-teman akan kasihan nanti ketika untuk mengambil rencana tindak lanjut ke depan ini teman-teman nanti saya tidak tahu apakah ini pelati ini sharing ini akan berlanjut nanti ya tapi harapan saya teman-teman kalau nanti menyusun isu yang akan di advokasi ini bisa menyusun kerangka polisi brief dulu kalau jadi ada bahan ketika ketemu orang ya misalnya dengan TBC tadi kemudian dengan sampah kemudian dengan isu lain lagi isu perempuan dan anak ini teman-teman bisa menyusun dan judul dan masalah isu teman-teman bisa susun kemudian ada faktor penyebab kemudian apa agenda kebijakan ke depan ini bahkan sekarang teman-teman kampus yang mahasiswa merdeka itu banyak menyusun polisi brief untuk mempengaruhi kebijakan kampus ini juga bisa dilakukan di teman-teman tergantung topiknya nanti sehingga bisa diskusi dengan pihak kampus kemudian saya ambil contoh ini ini beberapa contoh polisi brief yang bisa teman-teman ini judulnya ini menggambarkan Isma Salih yang menjadi konsen penulis jadi judul ini harus langsung to the point misalnya tadi Manggot misalnya kalau dia misalnya Tangerang Bekasi hari ini Bekasi sangat sibuk berita kalau teman-teman nonton CNN hari ini Bekasi ini sibuk karena sampahnya tidak tahu nanti dibuang kemana karena belum kontrak lagi dengan Bantar Gebang itu bisa menjadi topik hangat sebetulnya sampah di Bekasi atau apa ya contohnya contoh judulnya Bekasi akan tertimbun sampah keren judulnya itu akan membakar kepalanya pemangku kebijakan pemerintah itu itu bisa bikin judul-judul yang heroik begitu sebetulnya kemudian untuk masalah isu ini menjelaskan data teman-teman bisa pakai data sekunder hasil survei hasil observasi kemudian hasil indef interview hasil FGD analisis surat kabar lokal dan nasional bisa juga menampilkan foto-foto contoh ini ini saya ambil di kata data ini pilih sampah jadi berkah tadi teman-teman yang untuk isu mangot saya kira ini pas sekali dengan data Indonesia sekarang karena sampah organik 60% bayangkan kalau ini teman-teman olah di isu mangot 60% ini dikelola dan tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah bayangkan jumlah sampah yang berapa ton per hari ini bisa kurang sekali kalau ini sampah organik ini bisa diurai 60% ini 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 harus berjuang keras karena ini apa ya mengorganisir warga ini berat bekerja berat selain untuk meningkatkan pengetahuan mereka juga dia harus ditingkatkan dengan skill karena mengelola mangot itu tidak semua orang mau kelola sampah rumah tangganya hanya langsung mau dibuang ditaruh di tempat plastik kemudian langsung dibuang itu tidak semua ini contoh data yang kalau dilihat langsung orang wah bahaya nih kalau sampah tidak kelola sampah organik kemudian untuk faktor penyebab ini ini contoh-contoh data yang ini faktor penyebab analisis situasi atas masalah isu mengkaji keterkaitan antara kebijakan daerah dengan situasi data untuk memperkuat argumentasi bahwa ini jadi masalah kalau ini tidak dikerja ini bahaya ini kemudian kebijakan dari pemerintah daerah untuk ngerti apa yang sudah dilakukan ini juga bisa dilihat karena banyak juga pemerintah dibiarkan saja jumlah kasus tinggi misalnya kalau untuk isu perempuan jumlah kasus pelecehan seksual tertinggi sekarang ini kan model digital itu kebijakan apa yang dilakukan pemerintah tapi sekarang tidak ada jelas kebijakan terkait itu untuk digital pemerasan melalui media sosial pemerasan seksual dari media sosial juga cukup tinggi untuk kasus-kasus di Makassar tapi apa yang dilakukan Kota Makassar untuk isu itu itu juga agak berat dilakukan karena kita tidak didukung teknologi yang canggih untuk mengerat itu kemudian ini mungkin teman-teman ambil dukungan argumen dari buku atau jurnal ini bisa didapat saya kira teman-teman mahasiswa ini paham sekali untuk mengambil data di internet atau di website lain website website paling penting ini teman-teman mengungkapkan banyak masalah di model polisi tapi teman-teman harus buatkan alternatif kebijakan mungkin teman-teman bisa mencontoh negara lain kota lain provinsi lain sehingga pemangku kebijakan juga tidak tidak salah ambil kebijakan tidak salah ambil aksi oh ini yang harus dilakukan oh contoh ini pengelolaan sampah di Makassar bagus nih bisa jadi contoh oh untuk layanan kekerasan terhadap anak di Bandung cukup bagus bisa jadi contoh itu banyak sebetulnya model-model yang jadi inovasi daerah yang bisa dicontoh untuk daerah lain ini ini beberapa grafik yang mudah ini contoh kegiatan pengembangan ekonomi bagi masyarakat setelah bencana di Sleman kalau bikin grafik gini langsung orang ngerti ternyata lebih banyak peternakan setelah bencana ternyata pertanian hancur ini bisa juga menjadi alternatif solusi ini sangat ringkas dan jelas kemudian mudah dipahami sederhana langsung grafiknya yang berbicara kemudian dia langsung hack poin-poin penting dari situ jadi kalau teman-teman nanti mungkin untuk polisi brief ini ini usahakan grafiknya sederhana mungkin jangan terlalu banyak tabelnya dan terlalu banyak grafiknya yang biasanya juga kalau bukan orang orang apa ya orang yang yang paham grafik ini grafik apa ini yang dibuat kalau gini langsung orang lihat oh ini jelas ternyata lebih banyak di peternakan dan industri ini contoh beberapa contoh polisi brief teman-teman juga bisa browsing juga ada beberapa yang saya buat nanti saya kirimkan untuk polisi brief yang enam kabupaten ini ini saya kira itu ya nanti kita lebih banyak share karena saya juga tidak paham ini model lembaga seperti apa teman-teman di lembaga lembaga apakah teman-teman lebih pada administrasi atau terlibat di dalam advokasi ini saya tidak paham tapi ini saya cerita ini sebagai untuk pemicu saja untuk kita berdiskusi apakah ke depan atau hari ini saya kira gitu Mbak Eka ya baik terima kasih Pak Anaris apa namanya apa yang disampaikan betulnya itu modal sekali gitu untuk khususnya untuk divisi advokasi yang sekarang memang di PETA dan di BLEI juga itu ada berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan gitu nah bagi teman-teman juga boleh nih ya ini sebetulnya diskusi tanya-jawab dan juga diskusi gitu jadi kalau mau cerita atau minta saran dari Pak Naris juga boleh banget gitu ya mumpung sekarang apa namanya webinar hari ini ya dikhususkan untuk teman-teman advokasi tapi dari divisi lain pun ini tidak memungkinkan ya Pak untuk nanti teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan atau disampaikan boleh juga gitu oke sekarang mungkin lanjut ke ini ya sesi diskusi dan tanya-jawabnya silahkan bagi kakak-kakak apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan langsung open mic aja ya open mic jangan stand up comedy ya silahkan teman-teman yang nanti kita saya juga nanti minta saran-saran teman ya atau ada teman-teman yang punya pengalaman advokasi juga ya paling mungkin informasi juga gitu ya Pak untuk sistem magangnya ini teman-teman atau peserta magang itu sudah lanjut terlibat nih Pak gitu di kegiatan atau program-program dari dari BLI atau dari PETA gitu lembaga sosialnya kayak Rukman sama WB mungkin ya di perencanaan itu teman-teman juga sudah langsung turun lapangan terus ikut juga di program SSR ya kalau misalnya kemarin itu apa namanya Steven juga di perencanaan sudah ikut langsung mengolah data bahkan gitu ya Pak data database di apa namanya tentang program BLI ya lebih ke apa kemarin tuh saya lupa yang sedang dilaksanakan dan juga tidak mungkin ya gitu begitu juga dengan divisi lain nih advokasi ada Lala terus ada Isnindia Isnindia dan Nadira ya kalau di BRI itu oke untuk yang lainnya gimana ada yang mau ditanyakan atau bercerita masalahnya juga bisa cerita masalahnya oke biasanya kalau kalau di kelas kalau apa muridnya nggak ada yang ditunjuk mungkin Webi bisa Webi ya cerita pengalamannya selama magang nggak boleh silahkan Webi silahkan Webi dulu cerita pengalaman magangnya kamu sedang mungkin sekarang program yang sedang dilaksanakan bagaimana apa yang dilaksanakan supaya saya juga dapat gambaran kayak gitu jadi saya bersama dengan Lukman juga menjalankan program SSR guru program SSR ini ESO yang di tangannya adalah eliminasi TB jadi kegiatan yang kami lakukan salah satunya itu penyeluhan kemudian melakukan investigasi kontak gitu itu aja sih kalau untuk kegiatannya mungkin bisa ditambahin sama Lukman ya oke silahkan Lukman baik Bapak terima kasih atas kesempatannya jadi untuk saat ini saya di program perencanaan PT itu memang fokusnya lagi menjalankan kegiatan SSR yang fokusnya itu di eliminasi TB Pak dan ini masih program ini baru berjalan satu tahun harusnya dari awal bulan awal tahun ini cuman karena pandemik ya Pak jadi kita baru jalan itu kemarin di bulan Agustus akhir Agustus which is September baru baru stable gitu dan masih banyak perlu improve juga sih Pak karena terkait capaian-capaian per bulannya kan masih masih di bawah target dan apa ya Pak karena ada beberapa permasalahan ada beberapa hal-hal yang masih kurang optimal dan Alhamdulillah kemarin kita baru selesai meng-OJT on job training anak-anak relawan yang diberikan dari Bakri untuk bisa mereka dijadikan kader menjadi relawan untuk membantu program SSR yang kita sedang jalankan juga sih Pak kayak gitu dan harapannya sih apa namanya kita itu nanti dari mereka juga bisa meningkatkan capaian-capaian dan memperoleh target-target yang sudah ditetapkan kayak gitu memang kita saya sendiri sama WB kita awalnya memang fokusnya di manajemennya Pak kita membantu di bagian manajemennya cuman untuk kita memahami permasalahan yang ada dan bisa membantu mencarikan solusi di program itu sendiri permasalahan yang sedang dihadapi otomatis kita juga harus belajar turun ke lapangan juga untuk bisa tahu kondisi di lapangannya jadi beberapa kali saya sama WB dilibatkan untuk ikut ibu-ibu kader yang melakukan kegiatan misalkan kayak investigasi kontak terus juga kita ikut membantu mereka untuk melakukan penyuluhan dan kita juga terlibat sekali untuk memberikan penyuluhan juga dikasih space sama pimpinan juga untuk bisa ngerasain jadi kita juga bisa di level manajemen untuk bisa mengambil keputusannya kita juga bisa berkiprah dari pengalaman yang kita udah punya kira-kira di lapangan itu kondisinya seperti apa jadi dan baru minggu lalu kita dikasih kesempatan untuk melakukan investigasi kontak ke rumah-rumah warga ke rumah pasien yang sekiranya sudah terduga positif TBC untuk kita men-screening masyarakat sekitar kayak gitu tujuannya biar bisa memperoleh bisa mendeteksi secara dini Pak apa namanya masyarakat-masyarakat yang mempunyai potensi untuk perfeksi TB itu sendiri Pak kayak gitu jadi seperti itu Pak pengalaman sejauh ini kita dimagang di petanya seperti oke ada yang lain terkait di peta berdua cuma berdua ya peta itu ada Farhan terus temennya Farhan satu lagi itu oh tadi ada ya dari ada pengalaman lain Farhan terima kasih ya Lukman dan Webi saya kira ini pengalaman menarik ya teman-teman pas yang masih sekolah dan yang selesai yang akan selesai kuliah ya dan baru selesai ya ini saya tidak tahu apakah teman-teman dapat teori jadi kampus untuk turun lapangan ya dengan ibu-ibu kader ya ini sangat mengasah untuk kalian interaksi ya interaksi dengan warga paling penting teman-teman bisa melakukan peta situasi peta situasi ini saya kira teman-teman bisa lebih kreatif menggambarkan mungkin bisa bikin mapping ya mapping misalnya satu kelurahan bisa mapping tapi ini juga harus tetap dirahasiakan karena akan berbahaya untuk dengan identitas nanti terungkap tapi teman-teman bisa untuk jadikan alat acuan bekerja ya misalnya peta situasi satu per RW atau per RT orang-orang yang DB ini pernah juga kami lakukan itu tapi dia modelnya desa saya tidak tahu ini wilayah kalian apakah kelurahan atau desa ya itu kelurahan ya Lukman untuk tingkat kegiatan itu sejakarta timur Pak cukup besar cukup besar sangat berat untuk situasi mungkin teman-teman kalau ada yang dari IT bisa rancang anunya ya aplikasinya ya kalau kami pernah lakukan ini ini daerah Pindrang ya Kabupaten Pindrang itu kita petakan tapi dia bukan khusus TB ya tapi semua penyakit ya pasca COVID ini kami memotakan penyakit-penyakit yang bisa berdampak kalau dia kena COVID ini akan bisa kritis bagi orang ya itu tapi kita melakukan pemotahan satu desa jadi rumah-rumah itu yang ditandai kalau ditandain tapi itu manual bukan aplikasi masih pakai gambar manual ya jadi tapi melibatkan banyak warga jadi bukan kami yang menggambar tapi bagaimana mengumpul perwakilan dari misalnya kalau kalian lokasi teman-teman kan ini cukup luas ya Jakarta ya mungkin itu dilakukan per RW ya bisa memotakan itu cuman memang kalau untuk TB kan ini saya tidak tahu apakah penerimaan orang dengan penyakit TB ini masih welcome atau dihindari ya karena kalau di Makassar TB ini kan dihindari di Makassar ini penyakit TB itu hindari jangan berteman kayak gitu itu bisa cukup bahaya juga untuk orang-orang yang kena TB ya nanti dia dimarjinalkan di dalam kelompoknya itu cukup hati-hati itu sih untuk betul-betul situasi keren sebetulnya teman-teman kalau bisa mendapat investigasi kontak itu juga bisa didapat itu bisa men-tracking ya jadi teman-teman bisa tracking oh ini yang bisa bahaya untuk TB ini apalagi dengan situasi pandemi ini saya tidak tahu bagaimana modelnya Lukman dan Webi turun lapangan ya dengan situasi COVID apalagi kita tahu Jakarta ya sampai level berapa sekarang agak turun sih cuman itu masih diantisipasi ya untuk itu kemudian saya tidak tahu juga model apakah di rumah warga orang terima Lukman datang atau Webi datang apakah diterima atau tidak dan sampai warga juga bilang ah ini bahaya dan sampai Lukman dan Webi ini sudah ketemu orang yang TB kemudian datangi lagi orang Lukman dan Webi ini bawa penyakit nanti itu juga harus hati-hati ya itu hati-hati ketika turun cuman keren sih menurut saya teman-teman bisa terlibat di pencegahan TB ini paling penting pencegahan ya bukan pengobatan ya jadi men-tracking orang-orang kalau bisa teman-teman punya produk sebetulnya setelah magang ini bisa jadi percentuhan sebetulnya untuk daerah lain ya misalnya teman-teman bikin aplikasi misalnya TB orang ketika mencet itu orang yang atau layanan TB di aplikasi itu bisa teman-teman dibuat saya kira keren itu saya tahu Bakri bisa bantu ya untuk pembuatan kayak gitu aplikasi itu sehingga memudahkan penderita TB ini mengakses layanan bisa juga jadinya itu jadi teman-teman advokasinya kelayanannya jadi mendekatkan layanan ini jadi warga tidak perlu kelayanan tapi bagaimana layanan ini mendatangi warga ketika terjadi sesuatu yang urgen itu bisa jadi keren jadi teman-teman punya produk setelah pasca magang itu keren sebetulnya saya kira begitu ya untuk masukan saya untuk teman-teman yang bergerak di TB cuman hati-hati ya untuk isu TB ini untuk di beberapa wilayah daerah ini bisa jadi memurang untuk teman-teman yang giat di isu itu ya saya kira itu untuk Lukman dan Bibi kalau ada juga masalah lain bisa kita diskusikan nanti untuk itu oke ada dari Stephen juga mungkin Stephen atau Lukman masih buka mic Lukman ya Pak baik terima kasih Pak jadi memang tadi benar ya Pak terkait stigma masyarakat untuk isu TB ini mungkin masih di beberapa daerah masih dianggap apa ya menyeramkan gitu dan apa namanya bahkan banyak yang dijauhkan gitu malah justru nggak hanya di daerah di Jakarta juga masih terdapat masih banyak yang hal-hal seperti itu maka kita mengingat juga Jakarta sebagai salah satu kota besar yang seharusnya bisa masyarakatnya bisa lebih terbuka tapi ini justru juga malah justru lebih banyak hal yang serupa dan itu memang salah satu apa ya Pak fokus kita juga sih Pak untuk bisa mengeduk makanya kita ada penyuluhan untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait sebenarnya TB ini tuh apa namanya bisa disembuhkan dan bisa di apa dihindari gitu bahkan ada kita ada program yang namanya kayak pencegahannya terapi pencegahannya untuk kita bisa apa ya kemungkinannya 90% tidak terinfeksi TB ketika misalkan satu rumah keluarga kita satu rumah itu apa namanya ada yang positif TB dan gimana sih caranya kita untuk bisa menghindar hidup berdampingan sama masyarakat yang positif TB malah justru nggak bisa jangan dijauhkan gitu karena biasanya kalau sempat sharing-sharing juga sama penyintas ya Pak malah justru isu TB itu eh TB itu menyerang mental kalau misalkan mental yang kuat gitu kemungkinan besar mereka bisa sembuh gitu tapi kalau iya kalau mental yang nggak kuat malah justru malah mereka malas melakukan pengobatan akhirnya jadi resisten-resisten bahkan justru sampai bisa meninggal gitu karena mereka tidak kuat untuk bisa menjalani justru masyarakat itu yang memang harusnya fokusnya untuk bisa support pasien-pasien atau orang-orang yang terinfeksi TB agar mereka terus bisa apa ya Pak termotivasi untuk menyelesaikan pengobatannya kayak gitu sih dan untuk terkait saat ini melakukan investigasi sih Pak memang salah satu permasalahan yang ada adalah ya kadar-kadar ini masih banyak yang takut Pak mungkin entah karena kemarin sempat pandemi jadi lockdown jadi mereka masih ada alasan kayak takut terinfeksi takut membawa virus kayak gitu tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa kita diedukasikan sebelumnya mereka juga diedukasi gimana penyebaran TB TB itu kan harus apa namanya pakai airborne apa namanya pakai droplet juga kayak gitu tapi sebenarnya kalau misalkan droplet pun kita kena tangan terus kita makan sebenarnya kalau kata Pak Binsar selaku atas saya TB itu bakalan mati virusnya di lambung jadi mereka hanya aktif ketika virusnya itu masuk ke dalam sistem pernapasan mereka tapi kalau misalkan kita megang tangan kita kotor terus kita masuk makanan apa namanya ya tentu akan mati juga mereka di selambung kita gitu jadi sebenarnya seperti itu jadi untuk preventifnya adalah biasanya kita pakai masker terus diajarin juga sih Pak kemarin kalau apa tim-tim relawan gimana caranya kita berkomunikasi sama pasien yang positif TB bahkan kayak posisinya itu kita gimana nggak boleh beralauan sama arah angin terus duduknya harus ngadep ke depan atau bagaimana jadi itu itu preventif kita untuk bisa melakukan biar aman setidaknya biar aman dalam melakukan investigasi kontak atau penyuluhan jadi sebenarnya kayak gitu cuman memang masih ada yang kayak stikmas padahal mereka sudah diedukasi cuman kayak udah jangan takut kena takut kayak gimana sejujurnya memang saya juga kena cuman kan kita niat baik terus juga melakukan sesuai dengan protokol yang sudah dijalankan menggunakan masker terus sering-sering cuci tangan terus kayak perhatikan arah angin ketika berbicara kayak gitu jadi sebenarnya seperti itu si Pak kemarin iya saya waktu kamu Lukman cerita dan Wibi cerita saya ingat waktu saya jadi lawan HIV AIDS juga itu stigma itu aduh stigmatis stigma bahkan saya pulang ke rumah juga dilarang karena mengurusi orang yang HIV orang dengan AIDS saya kira itu jadi tantangan teman-teman untuk di isu TV ini nantilah kita diskusi lebih lanjut apalagi harapan saya teman-teman bisa menghasilkan produk disitu bukan mendapatkan pengalaman turun bagaimana jadi ada ilmu mungkin teman-teman dapat kemudian teman-teman bisa merubah sikap cuman kemudian dari dulu mungkin teman-teman juga takut dengan orang HIV tapi setelah ikut penyuluhan ternyata gampang dihindari HIV saya kira itu paling penting sebagai refleksi untuk teman-teman mungkin teman isu lain ada ya tidak ada ya Steven bisa cerita Steven pengalamannya ya Pak kalau saya sendiri sekarang ini lagi concern untuk membuat proposal LSP dan juga proposal untuk program kampung iklim Lestari di menu Lestari Indonesia ini Pak saya ingin bertanya Pak sebenarnya kalau misalnya sebuah yayasan ataupun perusahaan mereka tidak mempunyai suatu SOP yang memang SOP proposal misalnya ada pembuatan proposal harus membuat proposal sesuai dengan SOP ini tapi ketika mereka tidak ada itu Pak nah itu kita harus bagaimana Pak soalnya saya juga Pak ketika itu membuat proposal sesuai dengan SOP yang ada di punyanya Kementerian Lingkungan tetapi ternyata tidak sesuai itu Pak tidak sesuai saya juga kan ada juga tuh Pak pernah buat proposal Cesar buat Bakri Group dan ternyata kayaknya kurang make sense gitu Pak nah itu bagaimana Pak karena kan proposal ini kan antara baku atau tidak baku karena tergantung kebutuhan dan tergantung keyiasan ataupun kerusahaan itu sendiri Pak terima kasih ya terima kasih Steven pertanyaannya sebetulnya kalau saya tanya ini Steven pakai lembaga apa lembaga resmika membuat proposal atau perorangan ya proposal buat ini Pak buat di Benua Lestari Indonesia itu sendiri Pak BLI ini teman-teman sekarang ada model kebijakan baru ya untuk teman-teman lembaga kayak gitu ya ini teman-teman harus syarat paling minimal itu mempunyai SK Kementerian Hukum dan HAM itu harus sebagai dasar dimanapun Steven mau mengusulkan proposal harus ada landasan hukumnya itu mempunyai dia akte notaris ya Kementerian Hukum dan HAM tentang lembaga kemudian nanti nanti coba Steven buka di website swak kelola TP3 ya itu disitu semua syarat-syarat tentang mengajukan proposal kalau mau kerjasama antara pemerintah atau CSR disitu ada syaratnya itu kayaknya ada tujuh syarat yang harus dipenuhi alamat kelembagaan orang per orang sehingga sama juga kami saya juga di lembaga studi kebijakan publik ya tapi ini kebetulan karena lembaganya sudah memenuhi semua syarat itu makanya kami di lembaga studi kebijakan publik ini banyak kerjasama ini kami kerjasama dengan sekarang Kalimantan Utara kemarin kerjasama Kalimantan Selatan kemudian ini sekarang kerjasama dengan YUSAI untuk pendanaan donor dari Amerika kemudian kemarin dengan Internasional Republikan Indonesia itu kami punya banyak kerjasama dengan donor-donor kayak gitu ini CSR dengan YASAN KALA dengan Semento NASA itu kita punya kerjasama itu itu Stephen harus memenuhi standar itu dulu kalau saya kalau misalnya adakah juga ada pertanyaan apakah website Stephen lembaga itu punya website atau tidak itu di update berapa kali dalam sebulan itu sampai begitu pertanyaannya untuk proposal sebetulnya kalau isi proposal tidak ada yang baku ya pasti tidak ada tergantung donornya tergantung CSR-nya dia buat kerangka proposal seperti apa tinggal teman-teman bagaimana mengisi itu biasanya dikasih template ya mengisi 200 kata mengisi 100 kata tentang ide-ide itu yang akan di 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 situ ya untuk isu lingkungan saya kira ini banyak 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 misalnya teman-teman bisa cek dengan walhi wahana lingkungan ya walhi teman-teman bisa browsing walhi itu dia banyak kerjasama kalau untuk isu lingkungan ya kebetulan untuk direkturnya di Makassar ini kebetulan kami biasa diskusi untuk wilayah timur Indonesia ya untuk isu-isu lingkungan misalnya kemarin kami bikin hari apa nih hari clean work clean ini kemudian kita mobilisasi anak-anak melalui forum anak Makassar ini kita mobilisasi anak-anak pergi punggut sampah di pantai itu sehingga sampah yang ada di pantai itu habis kayak gitu kemudian kemarin kami bikin juga dengan penanaman apa tuh mangrove kayak gitu banyak sih untuk isu lingkungan kemudian sekarang tadi teman-teman cerita tentang sampah itu juga menjadi isu lingkungan yang sangat kuat saat ini ya apalagi hampir semua di Indonesia ini pembunuhan sampah kini tidak bisa menampung sampah sebetulnya misalnya di Makassar sampai sudah ratusan ton satu hari padahal alat tampungnya tidak sampai ratusan ton satu hari kayak gitu sebetulnya nanti saya coba kirimkan ke Mbak Eka ini tentang syarat-syarat lembaga itu ya nanti dikirimkan ke Steven ya atau nanti bisa juga ambil kontak saya nanti saya coba sharekan lembaga apa syarat-syarat untuk kerjasama dengan donor dan lembaga pemerintah sehingga Steven bisa menyiapkan dokumen itu dulu sebelum membuat proposal sayang idenya bagus tapi tidak memenuhi syarat jadinya idenya bisa diambil orang kalau sudah dikirim nanti diambil sama orang yang sudah lengkap dengan administrasinya kasihan Steven idenya diambil orang karena syarat untuk kerjasamanya tidak mengunis tanda kayak gitu sih Steven untuk itu untuk untuk kerjasama iya nanti saya iya nanti juga ambil nomor kontak saya bisa di Eka nanti kita chat-chat nanti saya japri untuk syarat-syarat baik Pak terima kasih banyak Pak iya ada lagi ya terima kasih Steven Lukman Webi tadi yang sudah menyampaikan diskusi perihal kegiatan atau program apa aja sih yang teman-teman lagi lakukan gitu ya di lembaga sosial atau di lembaga sekarang teman-teman magang oke selanjutnya kita masih ada waktu nih gitu untuk diskusi silahkan gitu ya ada yang mau ditanyakan juga atau disampaikan ke Pak Naris di sini dari advokasi sendiri BLI Lala ini belum belum ada nih ya yang ini yang ada Lala terus ada Nadira dan Isnindia gimana nih ada isu-isu yang teman-teman ini enggak gitu apa yang perlu teman-teman sharing atau ada masalah di sana gitu bisa disampaikan juga gitu ya ya untuk isu sampah saya ini lahir di sampah soalnya untuk isu sampah ini bisa sharing banyak ini betul makanya ini ya Pak masuk gitu ya saya alumni Universitas Persampahan saya kecil jadi sampah besar di sampah sekarang dapingin teman-teman untuk motivasi sekolah di sampah dulu tahun saya masih SD itu dulu kita bisa hitung jari di tempat pembongan akhir sampah di Antang itu Taman Ngata di Makasar dulu kita bisa hitung jari berapa orang yang sekolah sekarang kita bisa hitung jari lagi berapa orang yang tidak sekolah itu hampir 14 tahun kita melakukan perubahan itu sempat teman Bakri juga kan sempat datang ke tempat pembongan akhir sampai itu lihat ada sekolah kecil yang kami bikin sehingga anak-anak bisa sekolah di sana udah dengan Pak Sarif mungkin ya Pak masih ada Pak Sarif dulu ya dulu dan Pak Imbang ibu Ida dulu masih lama sekali ya masih awal-awal belum ada teman-teman ini yang lain saya dan Pak Ina ini tim-tim baru mungkin ya pendatang baru yang penting bukan pendatang Manchester United ya mungkin bisa ini juga nih Pak apa namanya dari Pak Narif diceritakan sedikit tentang lembaga yang sari apa di sari batang itu gitu ya Pak kan Pak Narif ada menyampaikan juga ke saya tuh waktu kita telponan tuh bahkan dari sebelum kuliah pun Pak Narif tuh sudah sudah terjun di sana gitu terus bisa dengan sekarang apa namanya udah S1, S2 banyak ya pengalamannya mungkin bisa cerita sedikit ke kita gitu Pak tentang motivasi buat teman-teman juga oh iya cerita dari mana tadi tadi saya cerita awal-awal bahwa saya dulu pengulung ya pengulung kulian mulai SD sampai kuliah S2 selesai tuh beasiswa terus jadi saya gak pernah bayar sekolah dulu ya teman-teman IT ini saya gak tahu dulu kami masih susah internet ya saya dulu belajarnya dari majalah yang dibuang majalah-majalah tentang komputer ya sehingga SMP saya sudah ngajar komputer orang otodidak ya tidak melalui kursus sehingga saya diambil jadi anak angkat guru komputer semua pekerjaan di SMP dulu itu untuk orang ujian saya saya yang periksa karena lumayan bagus lah untuk ilmu pengetahuan dibanding guru komputer saya jadi saya jadi asisten guru dulu SMP itu saya gabung dengan majalah Sari Batang ini ya Institut Sari Batang yang kemudian berubah menjadi Yayasan Sari Batang itu kami dulu ada 9 orang di situ di Sari Batang itu saya dari tempat sampah kemudian ada dari pelelangan ikan kemudian ada tukang beca itu masih bekerja anak dulu masih anak-anak yang bekerja bantu orang tuanya ada penjual kue di pasar ada penjual ikan ada tukang beca ada penjual lasongan itu ada 9 orang berkumpul setelah besar ini semua 9 orang itu dapat beasiswa semua sekarang sudah ada jadi manajer untuk DBI untuk wilayah Makassar ada yang kerja di Sefron saya masih jadi aktivis untuk bantu warga ya untuk mengakses layan publik ada yang sudah jadi pengacara kayak gitu sudah banyak yang jadi orang makanya dengan kesibukan ini ya saya ini agak vakum tapi kami masih mengurus tentang beasiswa jadi kami betul-betul betul-betul investigasi orang-orang yang mau sekolah karena kami dulu menganggap kami jadi gini karena sekolah jadi untuk mengeluarkan teman-teman dari kemeskinan itu dengan sekolah ini kami coba ulang kejadian kami dulu bahwa mencari anak-anak yang tidak mampu kemudian mau sekolah dia mau sekolah kami bantu untuk sekolahnya apakah itu dengan materi atau dengan akses layanan ya karena kalau untuk di Makassar ini kami lumayan untuk akses layanan semua lain publik kami cukup dipercaya bahwa kami ini kerja karena kemanusiaan bukan karena ada dibalik itu betul-betul karena kemanusiaan kalau di LSKP sendiri ini baru saya dibayar baru digaji dulu-dulu kami tidak digaji kami betul-betul relawan untuk membantu anak-anak sekarang di tempat sampah saya masih ngajar di tempat sampah untuk teman-teman paling penting ini teman-teman saya kira kuliah di Bakri kuliah di UNJ di beberapa universitas ini harus memanfaatkan betul-betul orang tuanya memanfaatkan dalam arti positif betul-betul teman-teman ini orang tuanya dulu kami ini investasi orang tua kami betul-betul hanya nyawa kami tidak diinvestasi ada uang pendidikan uang kesehatan tidak ada betul-betul kamu dilahirkan berjuang sendiri kami 9 orang itu berjuang sendiri untuk hidup bahkan sekarang baru kami buktikan bahwa kami bisa kami masih biaya orang tua segitu tapi murni betul-betul 9 orang ini karena layanan kami akses layanan itu dibuka besar-besar untuk kami kami menghadap wali kota dulu untuk sekolah kami harus menghadap wali kota sehingga kami dikeluarkan nota wali kota bahwa ini anak 9 orang harus dipantuk pendidikan dan kami buktikan bahwa kami selama sekolah itu ranking 1 semua ranking 1 umum semua bukan ranking 1 kelas ranking 1 umum semua sehingga beasiswanya mengalir sendiri saya kuliah Mbak Wina Mbak Eka teman-teman saya ini dibantu UNICEF waktu S1 saya ketemu di satu seminar dengan Direktur UNICEF lembaga PB untuk perwakilan Sulawesi Selatan itu ketemu Direkturnya masih Pak Purwanta Iskandar dan dia ketemu saya Maris kamu harus kuliah saya baru tamat SMA saat itu ya saya bilang saya rencana nganggur kan tidak punya uang untuk kuliah tapi saya ketemu dengan dia beliau kamu ke kantor besok jadi saya ke kantor menghadap kamu mau kuliah Maris mau Pak kalau kamu kuliah kamu jadi orang baik tapi kalau kamu tidak kuliah kamu akan jadi orang paling jahat di dunia ini dia bilang gitu saya kaya terus saya dikasih uang dikasih uang 5 juta banyak sekali mau di apa uang banyak begini Pak kamu pergi kuliah pakai uang saya mendaftar akhirnya saya kuliah disitu dapat masuk di S1 di UFRI kemudian di UFRI dapat beasiswa lagi di dalam akhirnya kuliah S1 pas selesai S1 saya nganggur setahun kiri kanan mengadvokasi membantu warga ya bantu teman-teman demo masih demo ya kita masih masih kuat dengan demo teman-teman mahasiswa akhirnya saya coba daftar kuliah S2 dan lulus ya saya ketemu ibu rektor UNHAS waktu itu dia tanya Naris kamu bukan yang memulung dulu siap prof betul prof saya yang memulung dulu ini ibu rektor yang tanya ya saya dulu ngajar kamu kan iya bu ibu dulu ajar saya di tempat sampah waktu ibu belum jadi rektor kamu mau kuliah dia yang tanda tangan dia kasih rekomendasi kan badan lulus pas selesai itu saya cari gimana cara bayar ini ini berat sekali bayar uang kuliah S2 kan dibukalah bakri saya daftar bakri langsung diwawancara sama Pak Imbang dan diajak ke Jakarta dan lulus kan akhirnya selesai sekarang ini jadi sekarang lebih banyak tadi Wina dengan prodigender ya saya disuruh pilih itu hari prodigender apa saya mau ambil saya mau ambil prodigender ya semua orang tertawain saya kenapa prodigender prodigender apa itu orang semua tertawa dan sekarang ini terbukti ya sekarang ribuan desa dengan undang-undang desa baru ini untuk catatan teman-teman ya kalian di bidang apapun kalian jangan jadi kalian kasih warna lah di bidang kalian saya memberi warna di prodigender itu saya hanya 5 orang satu kelas Wina ya tiganya lulus 2 DO karena tidak tahan dengan dosennya ya hampir dosen di gender itu hampir eksper semua kami tidak diajar dokter disana hampir semua profesor ya makanya orang bilang ini semua dosen killer ya istilah dosen killer ada semua di prodigender ah tidak apa-apa saya tetap kuliah disitu dan sekarang terbukti semua desa sekarang butuh tenaga gender dan siapa itu alumni-nya cuman 3 di Makassar cuman saya makanya saya dipakai di beberapa kabupaten ya untuk jadi konsultan ya mungkin kalau kayak di UI kan banyak alumni tapi kalau di selesai ini ya sedikit sekali alumni prodigender ya karena hampir tiap tahun itu junior saya paling 3 orang 2 orang saya tidak tahu kenapa prodigender kurang padahal dalam SDGs ya ini memang satu disebut disitu tentang gender tapi gender ini menjadi mainstreaming untuk semua jadi isu apapun kalian cerita teman-teman ya hukum hukum dan gender orang cerita teknologi teknologi yang ramah terhadap perempuan dan anak orang cerita mau cerita pertanian pertanian yang ramah terhadap perempuan dan anak jadi hampir semua isu gender ini masuk semua lini sekarang tidak mengenal lagi jadi dia multidisiplin ilmunya jadi ilmu gender ya teknologi dulu orang tidak suka dengan motor metik ya ah gak jantan itu motor metik itu itu untuk perempuan sekarang hampir semua yang menggunakan motor metik laki-laki jadi ada perubahan besar-besaran dengan isu isu gender ini apa lagi ya ya sekarang tantangannya sekarang bagaimana teknologi ini ramah terhadap dua jenis ini ramah terhadap perempuan dan anak dengan isu-isu sekarang kekerasan kalau dilihat data juga kan ini isu teknologi sekarang apakah ramah terhadap perempuan atau tidak itu juga harus di di dikaji betul ya teman-teman harus riset betul ini ada teman IT ciptakan aplikasi yang ramah terhadap perempuan dan anak kemarin saya coba buka data-data aplikasi ternyata 60% ini kasus kekerasan perempuan dan anak bermula dari media sosial terus apa tanggung jawab media sosial perusahaan media sosial ini terhadap perempuan dan anak di Indonesia kasus perlacan seksual tinggi berawal dari facebook berawal dari whatsapp instagram dan youtube terus apa tanggung jawabnya ini ini teman-teman bisa stephen bisa masuk disitu untuk proposal bagaimana pencegahan kekerasan perempuan dan anak melalui media digital karena kita ya aplikasi media sosial ini dijadikan anu aplikasi pacaran ya kalau di luar negeri kan yang terkenal apa kinder kayak gitu ya kokoa itu banyak aplikasi untuk pacaran tapi kita di Indonesia ini aplikasi komunikasi ini jadikan aplikasi pacaran itu jadi masalah juga ya sehingga misalnya micet menjadi produksi nomor satu di Indonesia ini untuk prostitusi online teman-teman kalau menginstall aplikasi micet ini saya kemarin diskusi dengan teman-teman itu ya teman-teman ternyata micet ini sekarang jadi ajang prostitusi terbesar untuk media online teman-teman kalau install aplikasinya di handphone kalau micet itu otomatis langsung masuk mau apa ya mau mau pijat mau BO mau apa ketemu online mau video call VCS itu waduh gila gila sekali ya saya kebetulan di lembaga perlindungan anak dan perempuan saya sekarang jadi relawan disitu untuk kasus-kasus itu ya jadi banyak cerita kasus-kasus begitu di Makassar ini cukup tinggi ya cukup tinggi untuk prostitusi online ini dan ini apa perannya teman-teman mahasiswa ini untuk yang apalagi ada bagian IT bikin apa itu teman-teman IT dengan situasi begini ini jadi tantangan untuk teman-teman yang muda memang dalam hati kenapa harus saya pikirkan kan itu bukan keluarga saya tapi teman-teman bayangkan kalau itu terjadi pada saudara perempuan Anda kepada ibu Anda kepada istri Anda yang belakang kenapa ini bisa jadi begini itu teman-teman harus bisa pikirkan nanti ke depan proses itu untuk kasus kegerasan perempuan saya kira referensinya banyak saya kalau diskusi dengan teman-teman aktivis perempuan juga di Makassar untuk Indonesia Timur ini juga mereka juga kewalahan untuk kasus-kasus pelecehan seksual kalau kegerasan seksual pesan pelecehan seksual ini sangat sulit diungkap kasusnya dan korbannya hampir semua perempuannya teman-teman yang masih muda ini belum menikah ya semua belum ya belum Pak yang laki-laki juga belum ya harus cari orang prodigender Bapak saya boleh bertanya gak Pak ini kan tadi Bapak saya dari divisi IT kemungkinan juga adalah ada sangat poten buat skripsi saya juga itu gini Pak kalau tadi Bapak bilang untuk memberikan satu aplikasi atau wadah untuk para wanita dan anak-anak apa secara untuk pengaduan kekerasan seksual dan pelecehan itu ya Pak menurut saya sih itu agak berat Pak karena gini Pak media sosial itu kan sebenarnya dibuat itu apa ya berdasarkan data pribadi media sosial yang kita buat itu berdasarkan data pribadi yang kita ungkap dan kita masukkan ke dalam situ nah itu kan sebelumnya kita membuat itu kan sudah ada persetujuan dari kitanya dari pihak kita dengan pihak itu ya mungkin bisa-bisa dibilang sudah ada persetujuan legalitasnya ya kalau buat user pribadi itu maksudnya untuk usernya juga apa ya itu sudah bukan tanggung jawab dari ini Pak bukan tanggung jawab dari pihak aplikasi atau developer gitu ya Pak karena kan itu sudah menyangkut pribadi kita sendiri misalkan tadi Bapak bilang Facebook kita memposting apa terus kayak micet Bapak bilang katanya bisa memposting apa ini itu nah itu kan tergantung dari usernya pribadi juga Pak bukan kesalahan dari aplikasi tersebut mungkin aplikasi tersebut memuenangkan ya secara garis besar gini ya Pak boleh lah untuk mengupload foto misalnya kayak gitu foto dan mungkin ada toleran berapa persen untuk foto yang seperti ini ini bagaimana itu itu gimana ya Pak maksudnya saya masih belum ngerti untuk penindak lanjutan yang Bapak mau itu seperti apa ya terima kasih terima kasih Pak terima kasih sebetulnya banyak model ya misalnya kemarin kami diskusi dengan siapa nih yang Facebook untuk Indonesia ya itu mereka menyediakan layanan banyak sekali model layanan kalau di Facebook ya untuk pengaduan-pengaduan gitu saya enggak bilang Facebook lebih bagus ya kalau untuk kasus kan lebih banyak kasus di Facebook ya tapi bagaimana perusahaan-perusahaan media sosial ini bisa bertanggung jawab pada orang korban-korban ya korban-korban dari banyak kasus misalnya beberapa kalau teman-teman bisa baca di internet beberapa kasus ini juga dibantu aplikasi ya misalnya kasus penculikan anak itu dilacak melalui aplikasi itu juga membantu kemudian kemarin karena terlalu banyak aduan misalnya dari WeChat itu sekarang ditutup ya tapi berubah nama berubah nama lagi berubah aplikasi lagi itu tapi paling penting ini dana-dana untuk CSR yang terkait Steven tadi ini bisa diakses sebetulnya untuk melakukan misalnya literasi-literasi pencerdasan literasi pada warga di Indonesia misalnya kemarin kalau di Makassar ini misalnya Facebook memberi bantuan kepada layanan perempuan dan anak untuk layanan melacak korban kayak gitu tentunya itu bisa dilakukan beberapa perusahaan-perusahaan ini tapi kita tidak tahu sejauh mana tanggung jawab perusahaan media sosial ini di Indonesia itu yang masih berat tapi kalau menurut Nasar yang itu misalnya kita sudah semua data pribadi apa itu sudah di kita asep ya kita setujui semua aturan di media sosial itu tapi mungkin media-media ini harusnya memfilter lebih memfilter lagi ya tentang gambar video yang bahkan saya tidak tahu apakah ini media sosial ini melihat budaya Indonesia ya tentang khususnya yang pornografi kayak gitu tapi kalau saya catetan saya beberapa kali kita menyurati media-media ini betulnya mereka lebih diterima saran-saran untuk perbaikan aplikasi mereka sehingga tidak ada yang jerugikan apakah itu laki-laki perempuan atau anak dalam hidupan kita kayak gitu sih nasa kami kami kalau di teman-teman di aktivis perempuan dan anak-anak ini lebih pada itu memberikan rekomendasi kepada penyedia layanan itu bahkan beberapa video yang kasus merekam diri sendiri itu kan itu sangat tinggi di Indonesia beredar ya orang atas nama pacaran atas nama cinta dia merekam dirinya telanjang foto dirinya tidak pakai pakaian ya baik laki-laki ataupun perempuan tapi itu kami bisa tarik kembali di aplikasi itu dengan melalui persuratan melalui kerjasama dan pemerintah sehingga anak-anak yang korban pornografi atau korban hasil dari grooming online foto-foto dan videonya bisa ditarik sehingga itu tidak menjadi bully di sekolahnya kayak gitu sih harapan kami kalau untuk perusahaan-perusahaan media sosial ini di sini hujan teras saya minta maaf ya kalau ribet iya Pak baik Pak berarti jawaban dari Bapak lebih ke memfilter apa yang kita posting dan lebih untuk dari aplikasinya itu lebih untuk bertanggung jawab kali ya Pak gitu ya tadi iya sebetulnya itu bagaimana tanggung jawab perusahaan sebetulnya terhadap kalau filter pasti mereka filter ya filter tapi dampak setelah kejadian itu harusnya perusahaan ini punya tanggung jawab pada korban-korban itu saya kira seperti itu Nasa baik Pak terima kasih ada yang lain ya oke terima kasih Nasa untuk pertanyaan tambahannya nih barusannya oke yang lainnya apa ada pertanyaan lagi atau bagaimana oh ini Eka yang sama ya Pak Eka moderator ini pakai dua device karena di laptopnya agak ini ya Pak ada kendala wifi gitu dari handphone gitu iya ini ya kita dapat ilmunya nih setelahnya plus plus juga nih motivasi dari Pak Naris juga tadi dengan menceritakan latar belakangnya di awal seperti apa gitu ya mudah-mudahan itu jadi tambahan ilmu juga buat teman-teman gitu dan apa namanya salah satu program ini kan untuk membentuk leadership dan juga empati sosial gitu Pak Imbang juga ke kita itu gitu ya Pak Naris suka lumayan sering juga menyampaikan untuk anak-anak ini tuh kan kita belum tahu ya ke depannya Lukman, Stephen, Webby Nasa dan lain sebagainya itu akan di posisi mana gitu mengambil kebijakan mana sih untuk ke depannya kan gitu jadi empati sosial itu wajib juga ditanamkan untuk para mahasiswa gitu mudah-mudahannya buat teman-teman semuanya juga apa yang didapatkan sekarang itu meskipun hasilnya belum tentu saat ini yang dirasakan itu suatu saat nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gitu seperti cerita tadi Pak Naris ya dengan apa namanya Laskar ke sembilan ya sembilan orang itu kan kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa mungkin seperti itu ya kesimpulan kekembangan dari saya nih kalau dari teman-teman tidak ada dan belum ada lagi gitu ya yang ingin disampaikan mungkin nanti materi dari Pak Naris nanti saya minta saja mungkin ya untuk di-share juga nih ke teman-teman megang dan relawan gitu saya dan untuk nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi Pak Naris open saja untuk ditanyakan atau bagaimana boleh Pak kalau teman-teman ada kebutuhan gitu untuk konsultasi dan lain sebagainya oke kalau gitu kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini sudah lebih sedikit sih sebetulnya ya untuk diskusinya sebelum saya tutup dari saya sendiri oh ya dari Mbak Wina juga tadi mohon maaf katanya untuk duluan ini ya teman-teman karena ada agenda lain yang kami harus dibagi dua nih untuk hari ini apabila tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Naris ada satu atau dua hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu mungkin sebelum penutupan Pak kalau saya di teman-teman mahasiswa ini beda jaman kita ya beda jaman dan beda model ya berjuangnya ya sekarang saya kira teman-teman yang hadir ini lebih canggih lebih canggih lebih pintar lebih kreatif ya dengan model-model advokasi sekarang ya banyak cara model advokasi sekarang yang bisa dilakukan paling penting teman-teman memperkuat data ya data-data fakta-fakta yang terjadi mahasiswa itu saya kira kenapa jadi mahasiswa maha dari segala siswa mereka ini ada tiga yang dibangun ya teman-teman ilmu pengetahuan itu cukup ya saya kira anak-anak sekarang pintar-pintar ya kemudian kita diajari dengan skill keterampilan teman-teman ini cukup luar biasa ya dengan masih mahasiswa bisa magang kayak gini ini keren sekali apalagi didukung dengan bakti ya bakti center foundation dan yang paling penting ini sikap teman-teman jadi saya kira alumni bakti center foundation ini selalu menjadi lilin di tengah kegelapan masyarakat sehingga kita menjadi sumber informasi sumber motivasi untuk teman-teman saya kira misi besar dari bakri ini bagaimana anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sehingga ke depan anak Indonesia ini cerdas-cerdas kalau bisa kalau teman-teman buka profil-profil tentang bakri ya memang ini di mana tentu bagaimana orang bisa sekolah lebih bagus jadi cerdas saya kira itu teman-teman bisa jadi penerang ya jadi motivator jadi kalian laki-laki menjadi laki-laki baru yang ramah terhadap perempuan dan anak perempuan ini menjadi ibu-ibu baru menjadi calon ibu yang baru sehingga perempuan dan laki-laki ini bukan jadi versus tapi saling mengisi di kehidupan saya kira gitu terima kasih baik terima kasih Pak Naris amin ya untuk doa dan harapannya untuk teman-teman semua baik apabila tidak ada lagi ya udah ini ya kita tutup aja mungkin webinar hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya khususnya dari tim BCF gitu ya sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum ini semuanya kita dokumentasi dulu mungkin apa ya sebentar boleh di on cam dulu nih Webi, Lala, Nadira, Nadia Tul, NASA kita foto dulu sebentar ada Karin juga ismin dia Farhan Indonesia Masa sudah berkumis ya masih sudah berkumis ya udah tua pak oke ada yang mau ini lagi oke Webi sudah ada Nadira saya pasang nomor telepon saya kayak di chat oke oh ya biar lebih bagus kita pakai ini sebentar mungkin ya oke saya atur-atur dulu ini ya sebentar mana ya Kak Salam sampaikan Pak Imbang ya oh insyaallah ya saya sampaikan nanti setelah ini pak oh ternyata oke oh ternyata tidak bisa berdampingan yaudah kita muka-mukanya saja ya dalam hitungan tiga saja ya Pak Naris dan semuanya oke satu dua tiga oke terima kasih terima kasih Pak Naris sekali lagi yang sudah meluangkan waktunya hari ini salam untuk keluarga juga salam sehat untuk semuanya ya terima kasih teman-teman yang sudah hatir di webinar hari ini ya boleh lift room-nya aja sehat selalu ya terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Assalamualaikum 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 Assalamualaikum